Siapakah calon-calon pengikut Dajjal ini? Allah telah menyiapkan calon-calon itu sebelum Dajjalnya muncul. Dan saya merasa takjub luar biasa. Kenapa? Seperti sedang terjadi skenario yang masempurna dari langit. Menjelang Dajjal muncul, Pak. Kelompok-kelompok besar di muka bumi yang akan menjadi para pengikut dan pembela Dajjal sudah mulai dipersiapkan oleh Allah. Secara alami terjadinya. Siapa? Satu. Siapa? Satu. Yang akan mengikuti, yang akan membela, yang akan menjadi para penyembah-penyembah Dajjal. Satu. Seluruh orang Yahudi di muka bumi. Dua. Yang kedua, seluruh setan dari bangsa jin. Ini akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah alaih. Dan siap membela Dajjal, siap membantu Dajjal. Bapak sanggup bayangkan? Satu orang saja kalau sempat didampingi oleh 10 ribu setan saja, Pak. Kekuatan orang ini sudah sangat menakjubkan. Betul tidak? Bagaimana kalau setan satu bumi mengikutinya, membelanya. Yang ketiga, pengikut para Dajjal adalah seluruh ahli syahwat dari seks menyimpang. Para kaum LGBT. LGBT. Dan itu sekarang di berbagai negara sudah mulai dilegal formalkan. Betul tidak? Dilindungi oleh undang-undang. Masya Allah. Kayak dipersiapkan oleh Allah SWT. Suasana menjelang Dajjal keluar. Kemudian yang keempat. Umat Nabi Muhammad yang pencinta syahwat. Pencinta syahwat. Suka bersinar kesana kemari. Suka dugem kesana kemari. Suka melakukan maksiat ini. Meninggalkan solat, menelantarkan puasa dan segala macamnya. Maka para ahli maksiat ini. Pemakan-pemakan riba. Dan tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Mereka-mereka ini nanti ketika Dajjal keluar. Akan menjadi pengikut Dajjal. Maazhan Allah. Yang kelima, pengikut Dajjal. Kaum wanita. Kaum wanita. Makanya pesan Nabi yang tadi setelah kami sampaikan. Pesan Nabi Muhammad. Jika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu. Pastikan istri kamu. Pastikan anak-anak gadis kamu. Saudari-saudari perempuan kamu. Siapapun yang wanita dari muslimah. Ambil mereka. Tangkap mereka. Masukkan ke dalam rumah. Ikatlah tangan-tangan mereka. Ikatlah kaki-kaki mereka. Kenapa para wanita di akhir zaman iman mereka rapuh-serapuh-rapuhnya. Apalagi kondisi lapar yang sudah bertahun-tahun. Haus yang sudah sangat menyiksa. Dan Dajjal datang dengan kekuatan magic-nya. Dengan hipnotisnya. Dengan sihirnya. Di mana kalau tadi dia masuk. Dia sebarkan sihirnya. Dia sebarkan magic-nya. Dia sebarkan hipnotisnya. Dia punya daya tarik magnet yang sangat dahsyat. Kau muslimin yang kami muliakan. Ini yang kelima. Para wanita. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mohon ibu. Menyimak dengan sebaik-baiknya. Rasulullah perintahkan kita semua. Kita semua. Dan bawa anak-anak kita sekalian pak. Dajjal pasti akan sampai ke kota Banjarmasin. Dajjal pasti akan sampai ke kota Banjarmasin. Tidak ada satu kota pun di Mekah Bumi ini yang tidak akan dimasukkan oleh Dajjal. Kau muslimin. Rasulullah mengatakan agar kamu selamat dari Dajjal. Lakukan enam hal berikut. Camkan ini baik-baik. Yang pertama. Di akhir zaman ini. Seluruh umat Nabi tolong dalami kembali. Tolong luruskan kembali pemahaman akidah. Belajarlah tauhid yang sahih. Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pastikan seluruh kita belajar lagi akidah yang benar. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan lagi diributkan. Ini akidahnya mana? Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dari kitab-kitab para ulama kita. Yang terdahulu. Kau muslimin belajar. Para ulama kita. Desak mereka. Agar mengajarkan apa itu syirik. Agar mengajarkan kepada kita apa itu hurafat. Agar mengajarkan kepada kita apa itu tauhid. Agar mengajarkan kepada kita iman yang benar. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusilihi wa yawmin akhir. Wal qadari khayri wa syarrih. Ajarkan dengan benar. Kau muslimin. Tolong baca kitab Fathul Majid. Kitab tentang syirik. Baca. Sebaiknya didamping oleh para alim ulama kita yang benar. Karena kitab ini adalah kitab induk tentang masalah syirik. Syirik. Imbar Allah belajar. Yang kedua. Seluruh umat nabi kata nabi yang selamat di akhir zaman. Adalah orang-orang islam dari umatku. Yang hidupnya dalam islam. Benar-benar fanatik abis dengan Al-Quran dan sunnah. Fanatik abis. Ini ada dalilnya. Ini ayatnya. Ini ada dalilnya. Ini hadisnya. Selama ada ayatnya ada hadisnya. Dan ulama ijma di atas itu. Dia fanatik. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli apa cibilan orang. Tidak peduli apapun resiko. Inilah jalan yang harus diambil oleh umat nabi di akhir zaman. Mereka-mereka inilah yang lulus tes iman. Yang akrab dan nempel. Fanatik dengan Al-Quran dan sunnah. Sunnah nabi Muhammad SAW. Yang ketiga. Nabi perintahkan kalau dajjal nanti keluar. Maka umat nabi yang mampu hijrah. Cepat lari dan hijra lah ke Mekah. Atau ke Medinah. Karena dua kota inilah yang tidak akan bisa dimasuki oleh dajjal. Yang keempat. Nabi mengatakan SAW. Setiap umatnya sebelum tutup solatnya. Sebelum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum Assalamualaikum. Setelah tahian akhir. Baca doa perlindungan dari dajjal. Sudah hafal? Yang belum hafal. Tolong angkat tangan. Yang belum hafal. Saya akan bunyikan contoh doanya apa. Yang belum hafal. Jangan malu Pak. Orang yang angkat tangan berarti punya niat untuk ingin menghafal. Betul tidak? Angkat tangan yang belum hafal. Ternyata cukup banyak. Jangan malu Pak. Karena bukan Bapak sendiri yang banyak gak hafal. Banyak yang belum hafal dari umat Nabi Muhammad. Apa itu doanya? Sama-sama ikuti saya. Allahumma. Inni a'udzubika. Min a'zabil qabri. Wa min a'zabil nar. Wa min fitnatil mahya. Wal mamat. Wa min fitnati. Al-Masihid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min a'zabil qabri. Wa min a'zabil nar. Wa min fitnatil mahya. Wal mamat. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Yang belum hafal. Rujuk di kitab zikir akhir zaman. Itu doa-doa andalan akhir zaman. Dituntunkan oleh Nabi kepada kita. Tolong dibaca Pak. Ya. Dibaca. Baca itu sebelum salamu'alaikum. Sebelum salamu'alaikum. Oke. Ini yang keempat. Yang kelima. Cara supaya selamat dari Dajjal. Nabi memerintahkan agar setiap umatnya. Khususnya yang hidup di akhir zaman. Agar menghafal surat Al-Kahfi. Sepuluh ayat pertama saja. Atau. Sepuluh ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Diafal. Lalu setelah itu dibaca. Jadikan dia selancar kita membaca Al-Fatihah. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Masya Allah. Satu, dua, tiga. Empat. Dari sekian ribu orang yang hadir malam ini. Yang sudah hafal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi siapa? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ya muslimun banjarmasin. Ya muslimat banjarmasin. Ihfazu asyara ayat min surat Al-Kahfi. Hafalkanlah sepuluh ayat dari surat Al-Kahfi. Apa kelebihannya? Nabi mengatakan. Surat Al-Kahfi. Jika dihafal oleh umat Nabi Muhammad. Dajjal keluar. Dajjal tidak akan berhasil melihatnya. Dajjal tidak akan mampu menemukannya. Dia mengeluarkan cahaya. Kalau ternyata dia ketangkap oleh bala tentara Dajjal. Sihir Dajjal tidak akan tembus kepada orang yang hafal. Sepuluh ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan main-main Pak. Sekarang buat program. Agar setiap bapak dan ibu satu keluarga. Katakan pada keluarga kita. Nak, istriku, seluruh kita. Dalam satu bulan ini. Atau dua bulan ini. Wajib sudah hafal sepuluh ayat dari surat Al-Kahfi. Begitu Pak. Yang keenam. Yang harus dilakukan ibarallah. Rasulullah mengatakan. Ya kayak tadi yang saya sampaikan. Jika kamu mendengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu. Maka. Larilah kamu segera ke dalam rumah. Ini perintah Nabi ya. Larilah kamu segera ke dalam rumah. Pastikan istri kamu, wanita-wanita kamu sudah di dalam rumah. Tutup pintu rapat-rapat. Tutup jendela rapat-rapat. Kemudian selama di dalam rumah itu. Bacakan surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai akhir tamat. Dalam rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Insya Allah rumah itu tidak akan mampu ditemukan oleh Dajjal. Tidak pula oleh bala tentara Dajjal. Nggak nampak. Pilihannya kenapa Ustadz surat Al-Kahfi. Apa enggak bisa surat Yasin. Apa enggak bisa surat Al-Waqi'ah. Kenapa harus Al-Kahfi. Ingat enggak bagaimana kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Orang-orang yang mempertahankan iman. Menyelamatkan iman. Sembunyi dalam gua. Padahal gua itu ada di negeri kekuasaan raja. Balai tentara yang disuruh menyari mereka. Mereka lalu lalang di depan gua. Tapi gua-nya enggak nampak. Guanya enggak nampak. Masya Allah. Masya Allah. Sampai sekian ratus tahun. Tiga ratus tahun. Sembilan. Tiga ratus sembilan tahun. Masya Allah. Enggak nampak Pak. Allah selamatkan penduduk yang ada dalam gua itu. Di akhir zaman. Dajjal dan bala tentaranya. Akan menyatroni. Setiap kota-kota di muka bumi. Orang yang masuk ke dalam rumah. Di rumah dia bacakan surat Al-Kahfi. Akan terjadi hal yang sama. Insya Allah. Rumahnya tidak akan nampak Pak. Tidak akan ketemu. Ini guna membaca surat Al-Kahfi di akhir zaman. Faham? Kau muslimin. Ada kondisi terakhir. Jika kamu ternyata. Kalau kata orang Malaysia. Terserempak. Kalau bahasa Indonesia. Apa ya? Kepergok apa namanya? Langsung berpapasan. Dengan Dajjal dan bala tentaranya. Maka perintah Rasulullah SAW. Agar kamu tidak dikuasai oleh sihir Dajjal. Agar kamu tidak ditaklukkan oleh Dajjal. Segera jangan tatap wajah Dajjal. Bahkan fisiknya. Alihkan wajah kamu ke bumi atau ke mana. Bacalah 10 ayat yang kamu hafal dari surat Al-Kahfi itu. Baca Pak. Kalaupun kita ditangkapnya. Kalaupun kita disiksanya. Insya Allah kita dibuat oleh Allah. Tenang ketika itu. Fisik kita juga dibuat oleh Allah kuat. Kalau kita dibunuhnya kita syahid. Dan kita tidak akan murtad. Kita tidak akan menyebab Dajjal. Ini keutamaan hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan sampai disitu Dajjal muncul. Ketemu. Tunggu Om Dajjal. Buka ayat Al-Quran dulu. Tidak sempat Pak. Sudah terlebih dahulu masuk sihirnya Dajjal. Sudah dulu masuk hipnotisnya Dajjal. Yang menjadikan kita dikuasainya. Pulang dari sini. Punya azam kita. Punya tekad. Insya Allah. Isa masuk ya. Kita solat Isya' dulu. Lepas Isya' kita lanjutkan lagi. Dan buka diskusi. Mungkin timbul pertanyaan di dalam benak masing-masing kita. Di zaman Nabi. Dajjal itu kan diceritakan adanya di tengah laut Pulau Yaman. Kenapa nanti munculnya di kota Asfahan di Iran. Perlu diingat para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan jadi dalam perjalanan kehidupan Nabi dengan para sahabat sampai Nabi meninggal. Perkembangan posisi Dajjal itu ternyata berpindah-pindah. Persis tawanan yang paling berbahaya. Tawanan negara yang paling berbahaya. Atau tawanan internasional. Maka supaya tawanan ini tidak mudah terdeteksi keberadaannya. Agar penjahat-penjahat tidak berusaha membebaskannya. Ibaratnya begitu ya. Lalu tawanan ini pasti dipindahkan. Betul tidak? Dari satu penjara ke penjara yang lain. Coba dengarkan nanti hadis-hadis Nabi bercerita tentang keberadaan Dajjal. Ternyata Dajjal ini dipindahkan. Tiap sebentar dipindahkan oleh Allah. Dalam sekian ratus tahun dipindahkan ke tempat. Sekian ratus tahun kemudian dipindahkan lagi ke tempat lain. Sehingga Nabi berkata nanti Dajjal akan muncul di daerah Anu. Selama beberapa saat Nabi berkata. Oh tidak. Dia bukan di situ munculnya tapi di Anu. Terakhir Nabi mengatakan Dajjal kemunculannya adalah di Asfahan. Ini yang pertama. Yang kedua. Tadi saya baru menyebutkan empat atau lima calon pengikut Dajjal. Yang kalau Dajjal datang mereka pasti akan menjadi pengikutnya. Pertama seluruh Yahudi di muka bumi. Kedua. Seluruh setan dan jin kafir di muka bumi. Yang ketiga. Seluruh para pencinta seks menyimpang. Ya kan. Kemudian yang keempat. Kaum muslimin yang ahli maksiat. Kemudian yang kelima. Kaum wanita. Kan begitu. Yang keenam. Siapa yang ingin membacanya nanti silahkan dibaca dalam kitab. Encyclopedia Akhir Zaman. Di halaman 846 sampai 858. Di sini dijelaskan dalil-dalil para pengikut Dajjal siapa-siapa saja. Yang keenam adalah para ahli sihir. Para dukun. Para normal. Para ahli kekuatan magic dan segala macamnya. Para penuntut ilmu-ilmu hitam. Ini seluruhnya ketika Dajjal keluar akan menuhankan Dajjal. Yang ketujuh. Para pengikut Dajjal yang ketujuh adalah. Seluruh kaum munafikin dari umat Islam. Ingat. Menjelang Dajjal keluar Allah membelah umat Islam ini kepada dua belahan. Kaum munafikin. Mereka-mereka ini ketika Dajjal keluar pasti akan sujud menyembah Dajjal. Berapa baru? Tujuh. Yang kedelapan adalah. Para ahli bida'ah dari umat Nabi. Yang bida'ahnya bida'ah Akadiyah. Bukan bida'ah Amalia. Bida'ahnya bida'ah Akadiyah. Seperti Syiah. Seperti Ahmadiyah. Bida'ah mereka bida'ah Akadiyah. Ini seluruhnya akan menjadi para pengikut Dajjal. Yang ke. Yang ke delapan atau ke sembilan. Tidak penting nomor. Yang ke sembilan. Para pengikut Dajjal adalah seluruh kaum khawarij di muka bumi ini. Khawarij adalah orang yang mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Dari ahlul qiblah. Dari umat Nabi Muhammad SAW. Tidak sependapat dengan dia. Kafir. Halal darah. Nah yang kayak gini nih Pak. Kalau Dajjal keluar. Allah akan menjadikan fitnah kekufurannya yang tersembunyi. Di balik khawarijnya dia. Menjadikan dia sangat mudah menjadi pengikut Dajjal.